Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, Jumat siang 25 September hadir di Desa Penjambon, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Hadir juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yassin, Bupati Bojonegoro, Anamuawana, beserta Forkopimda, Jamat, dan Perangkat Desa Sekecamatan Sumberjo. Dalam sambutannya, Kepala Desa Penjambon, Abdul Rahman menyampaikan laporan akhir tim pelaksana kegiatan program pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal, yang mana merupakan program dari Kementerian Desa untuk meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi, dan jaringan pasar dari kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Menurut Rahman, jumlah bantuan dari program pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal yang diterima Desa Pejambon sejumlah 1,34 miliar. Untuk pengembangan ekonomi melalui wisata desa buatan dengan tajuk Wisata Edukasi Pejambon. Bantuan itu digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas inkubasi, dan untuk biaya operasional. Sedangkan wahana yang dibangun diantaranya pengembangan taman, warung kuliner, posko informasi, wahana edukasi otbon, jalur motor ETV, wisata tengah sawah, dan museum pertanian. Bupati Pojonekoro, anak muawana mengapresiasi adanya edukasi farming di wisata edukasi Pejambon. Menurut Bupati, ini suatu terobosan di mana era sekarang anak-anak tidak tahu apa itu luku, lesung, dan ani-ani. Diharapkan melalui musim pertanian, anak-anak bisa belajar banyak peralatan pertanian zaman dulu. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar mengajak masyarakat Pojonekoro bersyukur, yang mana dengan karunia sumber daya alam yang diberikan, Pojonekoro menjadi prioritas, pilot projek, program, dan pembangunan. Dari Kemendes PDTT, target di 2024 betul-betul menjadi kabupaten tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Menurut Menteri Desa, apa yang dilakukan oleh Bupati Ana sudah menuju ke apa yang diharapkan Kemendes PDTT. Melalui prasyarat dengan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bupati Pojonekoro, tentu turut mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Menurut Abdul Halim Iskandar, melalui wisata edukasi pertanian di Pejambon ini, menjadi titik bagitnya ekonomi pasca pandemi melalui wisata desa. Dalam acara ini, Menteri Desa menandatangani prasasti dan launching wisata edukasi Pejambon, selanjutnya meninjau musim pertanian, radian wijaya, dan wahana wisata. Selain itu juga ada penyerahan bantuan PKD untuk Bumdes Desa Teleng, Karangdinoyo, dan Sumberjo. Selain itu juga penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa. Luar biasa, memang tadi saya katakan setelah saya melihat, memetakan, dan memotret juga gaya kepemimpinan Bupati, saya yakin 2024 taleng akhir Bupati Negoro adalah kaupaten tanpa kemiskinan dan kaupaten yang ekonomi tumbuh merata. Kepulauan tumbuh merata bukan jika jenis rasio di desa, ukurannya nanti desa semua. Jadi, saya katakan, kaupaten tanpa kemiskinan, kalau 400 sekian desa ditambah sekian kelurahan, itu tidak ada lagi kemiskinan. Nol. Nah, ukurannya tidak sulit sebenarnya, yang penting betul-betul tidak ada kemiskinan. Kalau toh, misalnya, mengatakan, tak mungkinlah kemiskinan itu ada di mana-mana. Kuncinya, ketika warga masyarakat yang miskin, yang bernak mendapat jaminan dari pengaman sosial, itu tercover 100 persen, itu sudah 0 persen. Nah, itu makanya saya yakin 2024 Bupati Negoro akan menjadi kaupaten tanpa kemiskinan. Pak, untuk DD, Pak, untuk 2021 bagaimana masuk atau ada pertanganan untuk kemiskinan, Pak? Sampai hari ini, dana desa 2021 masih kembali ke penggunaan normal. Dan kita berharap tetap pada normal, karena apa? Semua data penerima BRD, pada akhirnya kita serahkan kepada Kementerian Sosial. Jadi, kalau ada misalnya perpanjangan apapun, kita harapkan, satu upgrade di Kementerian Sosial masuk ke klaster BST, Tantuan Sosial Tune. Sehingga dana desa puluh kembali di desa untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Pak, ada yang tak menurutkan untuk wisata edukasi di desa? Banyak, banyak. Kalau wisata desa, wisata menjadi prioritas ya. Ada wisata edukasi, ada wisata alam. Tetapi pada akhirnya semua wisata di desa, kita harapkan ada edukasi. Makanya kayak sekarang ini luar biasa bagusnya. Saya sangat gembira, bukan hanya memberikan ruang untuk anak-anak ini. Ini membangun, membangkitkan memori saya, memorinya Ibu Bupati, memori istri saya, masa lalu, bagaimana situasi dapur pada waktu orang tua kita dulu, bagaimana situasi tempat penyimpanan stok pangan. Jadi sebenarnya ketahanan pangan itu sudah dipikirkan selama. Namanya saja beda-beda. Semua desa, semua daerah itu punya. Nah, kalau di sini namanya apa? Gedong. 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 Kalau di tempat saya namanya bonang. Itu untuk menimpan hati, hukum, jadi lubung pangan yang dimiliki oleh setiap rumah tangguh. Ya pertama, ini desa-desa wisata sudah lama kita minta menjadi pemicu geliat ekonomi. Maka saya agak fokus juga mengunjungi desa-desa wisata dalam rangka untuk mengangkat kembali dan memilihatkan. Yang kedua adalah BUMDES. BUMDES ini kita revitalisasi juga dengan cara saya registrasi, sudah ada 30 ribu sekian BUMDES yang sudah teregistrasi dengan total omset hampir 2 triliun dari 20 ribu sekian BUMDES. Bulan September, Oktober masih ada 10 ribu yang harus kita verifikasi. Dan yang menjadi temuan kita adalah banyak BUMDES berdiri tanpa meyakini unit usaha yang akan diucapkan. Nah ini yang tidak boleh terjadi nantinya. BUMDES berdiri harus sudah tahu unit usahanya apa. Atau kalau bahasanya buku padi, bahasa kerennya itu core bisnisnya apa. Itu banyak BUMDES yang belum tahu core bisnisnya apa enggak tahu. Terus kalau BUMDES enggak tahu core bisnisnya gimana mau berbicara. Kalau punya program pasangan juta untuk BUMDES, maka kalau punya BUMDES di atas itu? Saya terima kasih kalau ada kepala daerah yang ikut membantu percepatan beliat BUMDES. Karena itu ujung tombak pemulihan ekonomi nasional melalui desa itu ya BUMDES. Nah itu nanti urusannya buku padi yang lebih paham. Karena saya wilayahnya wilayah desa, wilayah kementerian desa, kalau sudah wilayah SDM, wilayah itu. Untuk SISKUTIAS ada kendala Pak? Kalau kendala enggak ada? Tidak ada ya. Terima kasih telah menonton!